Situs CSFD ini digunakan untuk mempromosikan film yang ada di seluruh dunia. Dengan harapan banyak orang yang melihat adanya film yang baru dilaunching. Dan tentunya media ini memiliki pitch rank, memiliki domain rating yang tinggi karena digunakan oleh produser untuk mempromosikan film dan ada orang yang ingin mengetahui film apa saja yang terbaru saat ini. Pastinya domain ratingnya tinggi. Kita manfaatkan yuk sebagai media backlink profile. Seperti apa? Yuk kita lihat. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar di pagi hari ini? Tetap sehat ya? Karena dengan sehat kita insya Allah kita bisa bekerja dengan baik. Dan hari ini saya akan berbagi informasi tentang backlink lagi. Kenapa harus backlink dan backlink? Karena dengan backlink itu bisa melakukan proses optimasi website, blogger maupun YouTube channel dengan baik. Dan kali ini saya akan membangun backlink, akan membuat backlink profile di situs csfd.cz yaitu situs tentang film yang ada di ceku. Seperti apa? Caranya seperti apa? Kekuatan situs ini kita berdoa terlebih dahulu yuk. Semoga informasi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Yuk berdoa. Amin ya Allah. Baiklah, saya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Seperti biasa saya harus melakukan pengecekan seperti apa? Kekuatan dari situs ini agar supaya backlink profile saya bermanfaat tentunya. Baiklah, saya langsung menuju ke melakukan pengecekan domain rating. Ternyata domain ratingnya luar biasa 79. Cukup bagus untuk kita manfaatkan karena saya melakukan threshold, batas minimum yaitu adalah 60. Di atas 60 pasti saya manfaatkan karena dengan cara seperti itu website yang saya gunakan untuk website saya sendiri, website milik saya yang di backlinkkan ke situs-situs yang memiliki domain rating yang tinggi akan menghasilkan website yang bagus pula. 79 dengan 39 backlink cukup bagus. Kita langsung menuju bagaimana caranya. Saya kecilkan dulu gambar saya. Langsung menuju ke... Ya, karena ini adalah bahasa Ceko. Saya sebelumnya sudah melakukan... Sudah banyak melakukan proses backlink. Jadi sudah apal prosesnya ada di mana. Klik registras di sini. Ya, di sini diminta namanya. Saya... Namanya adalah meet time to change. Meet time to change aja. Email-emailnya... Ini... Kemudian... Apa ini ya? Oh password. Negara saya di Indonesia. Sudah... Sudah... Saya setuju. Kemudian saya... Submit. Oke, saya setuju. Proses registrasi sedang berjalan dan ini diminta untuk melakukan proses. Saya cek email saya terlebih dahulu. Ya, registrasinya diminta di verifikasi. Proses verifikasi selesai, diminta dimasukkan kembali. Meet emailnya... Meet time channel... Ada S nya... Oke, passwordnya tadi... Login sudah selesai. Dan saya tinggal melakukan proses isi. Untuk mengisi setting, untuk mengisi backlink profilenya, itu ada di sini ya. Saya tidak tahu bahasanya, saya tulis aja. Di sini diminta namanya... Meet time... Kemudian... Oke... Jenis kelaminnya... Jenis kelaminnya... Pria atau wanita... Saya... Muse... Muse itu laki-laki. Nah, ini diminta tanggal lahir. Saya... Isi... Isi... A nya... Tanggal 1... 1... 9... 70... Oke... Kemudian... Siapa saya? Saya adalah... I am... Internet Marketer. Oke... Nah, sekarang waktunya mengisi homepage. Nah, homepage di sini... Saya isikan... Seperti biasa... Website saya... www.halimp.com Kemudian... Twitter... Juga diminta untuk diisi... Kalau... Seandainya memiliki akun Twitter... Boleh juga diisi akun Twitternya... Email saya... Akun Twitter saya ini... Saya tulis aja Twitter saya ini... Kemudian Facebook saya... Juga seharus saya isikan... Oke... Semuanya sudah... Instagram... Youtube Channel... Diborong semuanya langsung... Lumayan kalau saya jadi borong seperti ini... Backlink jadi mantap... Oke... Langsung saya simpan... Seperti apa... Penampakan dari Backlinknya... Saya langsung menuju profile saya... MeTime... MeTime TC ini... Nah, inilah... Letak Backlink... Jadi ini adalah Backlink menuju website saya... Blogspot saya... Saya klik... Dan ini akan membuka Blogspot... Dan ini sudah menjadi Backlink... Ya... Ada Backlink... Ke Blogspot saya... Ada... Maaf... Ke YouTube Channel... Ke Facebook... Dan ke Twitter... Di mana masing-masing Facebook ada... Menginformasikan tentang YouTube Channel saya... Kemudian di Facebook... Informasi tentang YouTube Channel saya... Blogspot... Blogspot... Berisi... Berisi... Tentang YouTube Channel saya... Dan YouTube Channel saya pun juga di Backlink di sini... Dan... Sekarang... Tinggal melakukan Re-Backlink akun yang ada di sini... Demikian ya... Dengan singkat... Saya presentasikan... Caranya... Agar supaya... Kita benar-benar paham... Seperti apa prosesnya... Dan ini benar-benar bermanfaat bagi kita... Agar supaya... Website... Blogspot... Maupun YouTube Channel... Ini... Terjadi optimize... Terjadi teroptimasi... Sehingga... Lebih mudah dikunjungi... Lebih banyak disuggest... Oleh Google... Maupun... Oleh YouTube... Demikian informasi dari saya... Semoga bermanfaat... Informasi hari ini... Dan... Segeralah... Membuat Backlink di situs ini... Terima kasih... Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh... Tetap sehat ya...